Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Dekan-dekan, warga beradaan agama di seluruh Indonesia Selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara kuliah online mengenai pengacara beradaan agama Mudah-mudahan, kegiatan ini ada guna dan ada manfaatnya Dekan-dekan sekalian, para warga beradaan agama di seluruh Indonesia Pada kesempatan minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa berperkara di pengadilan agama Itu pada prinsipnya harus didahuri dengan membayar biaya berkara Karena ini adalah perkara perdata Maka pada saat orang mengajukan gugatan Atau pada saat seorang mengajukan permohonan Maka orang itu harus membayar biaya berkara yang besarnya ditaksir oleh ketua pengadilan Karena itu, kalau orang itu belum membayar biaya berkara Pada prinsipnya, proses beracara di pengadilan ini belum bisa dilaksanakan lebih lanjut Kemudian, kemarin juga sudah kami sampaikan Bagaimana kalau orang itu ternyata memang tidak mampu Orang itu tidak mampu untuk membayar biaya berkara Dalam hal, orang ini tidak mampu untuk membayar biaya berkara Maka orang itu dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma Pada pasal 237 itu diatur bagaimana orang mengajukan perkara secara cuma-cuma Tetapi sekarang ini telah dikeluarkan permohonan nomor 1 tahun 2014 Yaitu mengenai perdoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Jadi permohonan nomor 1 tahun 2014 ini Mengenai perdoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Termasuk di dalamnya Bagaimana kalau ada orang tidak mampu membayar biaya berkara Kemudian yang bersakutan minta layanan pembebasan biaya berkara Ini diatur di dalam permohonan nomor 1 tahun 2014 ini Sebelum permohonan nomor 1 tahun 2014 ini keluar Ada Sema nomor 10 tahun 2010 tentang peratuan hukum Kemudian Sema nomor 10 tahun 2010 ini Dinyatakan tidak berlaku diganti dengan permohonan nomor 1 tahun 2014 ini Sehingga dengan demikian dengan berlakunya permohonan nomor 1 tahun 2014 Maka Sema nomor 10 tahun 2010 itu tidak berlaku lagi Sehingga yang berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Bantuan layanan hukum ini berkerja pada permohonan nomor 1 tahun 2015 Berikan-berikan sekalian Di dalam permohonan nomor 1 Sekedar membandingkan kemarin Kemarin ketika sudah kami simpung Membandingkan apa sesungguhnya Perbedaan sustansi Antara Sema nomor 10 tahun 2010 Dengan permohonan nomor 1 tahun 2014 Kalau di dalam Sema nomor 10 tahun 2010 Itu ada tiga komponen yang diatur Yang pertama adalah layanan perkara podium Kemudian yang kedua adalah sidang keliling Kemudian yang ketiga adalah pos bantuan hukum Kemudian di dalam permohonan nomor 1 ini Juga diatur tiga komponen yang sama Yang pertama adalah layanan pembebasan biaya perkara Yang dulu di dalam Sema nomor 10 tahun 2010 Disebut dengan perkara podium Tapi sekarang diganti semangnya layanan pembebasan biaya perkara Kemudian yang kedua adalah sidang di luar hidung pengadilan Itu untuk mengganti istilah Kalau di dalam Sema itu Adalah sidang keliling Sidang di luar hidung pengadilan Artinya persidangan itu tidak dilaksanakan di hidung pengadilan Tetapi dilaksanakan di luar hidung pengadilan Pelaksanaannya bisa tetap mengambil gedung di luar hidung pengadilan Tetapi bisa juga dilaksanakan secara insidentif Secara tidak tetap Karena berdasarkan kebutuhan yang ada Itu namanya sidang di luar gedung pengadilan Kemudian yang ketiga adalah pos bantuan hukum Sama pos bantuan hukum dulu Pos bantuan hukum sekarang juga di dalam perma nomor 1 tahun 2014 Ini disebut juga dengan perma nomor 1 tahun 2014 Dengan-dengan sekalian Kalau kita bandingkan antara Sema nomor 10 tahun 2010 Dengan perma nomor 1 tahun 2014 ini Sesungguhnya hanya perbedaan istilah Yang satu dulu adalah layanan perkara podio Sekarang adalah layanan pembebasan gaya perkara Yang dulu adalah sidang keliling Sekarang sidang di luar gedung pengadilan Yang ketiga adalah pos bantuan hukum Yang dulu pos bantuan hukum Sekarang juga dinamakan dengan pos bantuan hukum Ada yang sangat berbeda mendasar Dari tiga komponen tersebut Kalau yang berkaitan dengan sidang di luar gedung pengadilan Dan pos bantuan hukum Mungkin dua ketentuan ini tidak banyak berubah Tidak banyak berbeda dibandingkan dengan Sema nomor 10 tahun 2010 Dan perma nomor 1 tahun 2014 Tetapi yang sangat mendasar berbeda adalah Apa yang berkaitan dengan Dulu yang diatur dalam Sema nomor 10 tahun 2010 Tentang pro dulu Yang kemudian sekarang ada layanan pembebasan gaya perkara Ini sangat terjadi perbedaan yang sangat situasi Perbedaan pertama Perbedaan pertama Kalau di dalam Sema nomor 10 tahun 2010 Tentang prodeo Ini orang yang miskin Orang yang tidak mampu itu Dapat mengajukan permohonan prodeo Permohonan berperkara setara cuma-cuma ke pengadilan Kemudian perkaranya diproses bersama dengan Bugatan Jadi dimasukkan di dalam bugatan Permohonan prodeo itu dimasukkan Termasuk positanya Termasuk potiturnya Dimohonkan di dalam surat bugatan Atau surat permohonan Kemudian yang kedua Permohonan ini diputus Diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Jadi majelis hakim Sebelum Memeriksa pokok perkara Terlebih dahulu harus memeriksa Memberikan izin Apakah permohonan itu dikabulkan Atau permohonan itu ditolak Nah itu dengan Melakukan pemeriksaan Kemudian Majelis hakim itu harus Memutus Dengan putusan selah Untuk mengabulkan permohonan Permohonan yang kesakitan Atau Menolak permohonan Perutu yang kesakitan Ini Sekalipun itu diatur Di dalam SEMA Nomor 10 Kewan 2010 Tetapi prosedur ini Mungkin lebih banyak Berkaitan dengan Pasal 237 Atau 273 Harus Ada Keputusan Atau putusan selah Terlebih dahulu Dari Ketua Majelis Setelah Ketua Majelis Melakukan pemeriksaan Dikabulkan Diizinkan Baru yang kesakitan Bisa berperkara Kemudian Kalau sudah Seperti ini Maka Pengadilan Yang memiliki Anggaran Dari DIPA Dia akan Membantu Pengadilan Akan memberikan Bantuan Berperkara Secara Jumat-jumat Yang kemudian Itu dibukukan Di dalam Buku Jurnal Jika kalau Dengan demikian Pada saat Panggilan pertama Panggilan pertama Permurnan Proju itu Tidak dikayak Proju Murni baru Setelah Ada Bantuan Berperkara Secara Cuma-cuma Dan itu Karena Diizinkan Oleh Ketua Majelis Atau Diizinkan Berdasarkan Ketusan Selat Dari Majelis Sakit Baru Pengadilan Memberikan Bantuan Kemudian Dimasukkan Dalam Buku Jurnal Baru Setelah Itu Dilakukan Pembayaran Terhadap Kegiatan-kegiatan Yang berdata Dengan Perkara Proju Nah Ini Sangat Berbeda Sekali Dengan Proses Prosedur Yang Diatur Di Dalam Perma Nomor Satu Tahun 2014 Ini Kalau Dalam Perma Nomor Satu Tahun 2014 Ini Tidak Ada Lagi Putusan Selat Tidak Ada Lagi Pemeriksaan Di Tingkat Majelis Hakim Yang Memeriksa Terlebih Dahulu Sebelum Memeriksa Pokok Perkara Seperti Yang Dilakukan Terhadap Sema Nomor Sepuluh Tahun 2010 Atau Berdasarkan H.I.R. Tahun H.I.R. Pasal H.I.R. Pasal 200 237 Atau H.I.P. Pasal 273 Tidak 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 Tetapi Permah Ini Mengatur Bahwa Permohonan Pelayanan Pebebasan Daya Perkara Ini Dianjukan Bersama Dengan Bukatan Tetapi Dalam Permohonan Tersendiri Belangkunya Sudah Kita Siapkan Bagaimana Belangkunya Jadi Pada Saat Pengungkat Atau Pemohon Akan Mengajukan Permohonan Pebebasan Daya Perkara Kepada Pengadilan Bersama Pada Saat Dia Mengajukan Perkara Perkata Perkara Gugatan Atau Perkara Permohonan Dia Mengajukan Gugatan Mengajukan Surat Gugatan Melalui Meja Satu Kemudian Gugatan Yang Dianjukan Kepada Meja Satu Itu Dianjukan Juga Dalam Permohonan Terpisah Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Dalam Permohonan Yang Terpisah Dengan Surat Gugatan Tentu Permohonan Ini Harus Dilampiri Dengan Bukti Bahwa Dia Itu Tidak Mampu Bukti Bahwa Yang Bersangkutan Itu Memang Tidak Mampu Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Sudah Lazik Kita Ketahui Surat Keterangan Tidak Mampu SKPM Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Atau Lurah Atau Kepala Wilayah Setempat Yang Menyatakan Bahwa Benar Yang Bersangkutan Tidak Mampu Untuk Bayar Biaya Itu Yang Satu Kemudian Lapilannya Benar Atau Kalau Itu Mereka Tidak Punya Atau Tidak Bisa Mampu Maka Bisa Juga Lapilan Surat Keterangan Bahwa Tidak Mampu Itu Bisa Surat Keterangan Tunjangan Sesuah Lainya Seperti Kartu Keluarga Miskin KKM Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Jampus Mas Kartu Beras Miskin Atau Raskin Kartu Program Keluarga Harapan Kartu Bantuan Langsung Tunai Dan Sebagainya Sebagai Tanda Bagi Adalah Tidak Mampu Untuk Bayar Baga Atau Ketiga Bisa Juga Dokumen Dokumen Lain Yang Berkaitan Dengan Daftar Penduduk Miskin Dalam Basis Data Terpat Kepung Bisa Juga Bukti Bahwa Dia Ada Data Tidak Membawa Sudah Keterangan SKPM Tidak Membawa Sudah Keterangan Miskin Lainya Tetapi Di Database Ada Maka Itu Bisa Dilayani Kemudian Setelah Itu Diperiksa Oleh Petugas Nijas Satu Itu Diserahkan Petugas Nijas Satu Dekatan Atau Permohonan Kemudian Formulir Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang Dilampiri Dengan Sarat Ini Itu Dianjukan Keputugas Mijas Satu Kemudian Nanti Keputugas Mijas Satu Akan Meneliti Kelengkapannya Apakah Betul Tidak Ini Nah Kalau Ini Betul Maka Berkas Perkara Ini Berkas Perkara Dan Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Dengan Segala Macam Persyaratannya Diproses Sesuai Dengan Pulah Pendangin Diproses Sesuai Dengan Pulah Pendangin Artinya Petugas Meja Satu Ini Membuatkan Sekunihil Kemudian Diproses Sesuai Dengan Tahapan Diberikan Pada Kasir Dicatat Di Dalam Buku Register Dan Sebagainya Baru Setelah Itu Diserahkan Kepada Ketua Pengadilan Melalui Panitra Sekretaris Berkas Ini Diserahkan Kepada Ketua Pengadilan Dengan Melalui Panitra Sekretaris Untuk Kemudian Diserahkan Kepada Ketua Pengadilan Kemudian Setelah Panitra Ini Meneritif Panitra Ini Akan Membuat Surat Memberikan Pertimbangan Dalam Bentuk Surat Yang Diberikan Kepada Ketua Pengadilan Ada Dua Unsur Yang Diberikan Pertimbangan Oleh Panitra Sekretaris Yang Pertama Adalah Kelayakan Apakah Memang Betul Dia Ini Layak Untuk Dibantu Apakah Betul Dia Itu Orang Miskin Tentu Nanti Panitra Akan Membeksa Ada Surat Keterangan Tidak Lampu SKTM Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Apakah Masih Tersedia Dana Yang Ada Apakah Masih Ada Dana Dibantu Dibantu Dengan Dan Kalau Itu Keduanya Ada Maka Panitra Ini Akan Menberikan Pertimbangan Kepada Ketua Pengadilan Bahwa Permunannya Dapat Dibatikan Atau Sebaliknya Kalau Ternyata Panitra Ini Melihat Dan Memeriksa Berkas Ternyata Umpamanya Tidak Ada Surat Keterangan Miskin Atau Mungkin Juga Dan Sudah Habis Panitra Bisa Menberikan Pertimbangan Bahwa Perkara Ini Dibat Untuk Diberikan Tantuan Layanan Pembebasan Sekarang Kita Ambil Contoh Umpamanya Panitra Sekretar Ini Memberikan Pertimbangan Bahwa Orang Ini Layak Untuk Dibantu Dengan Jipa Layanan Pembebasan Maka Maka Diteruskan Pada Ketua Setelah Memeriksa Bekas Kemudian Meneliti Dan Mempertimbangkan Apa Yang Diberikan Oleh Panitra Maka Ketua Ini Bisa Mengabulkan Atau Bisa Menolak Perbunan Berkara Ketua Kalau Kemudian Ketua Ternyata Mengabulkan Maka Ketua Akan Membuat Surat Penetapan Bahwa Pemohon Bisa Dibantu Bisa Dilayani Dengan Memberikan Bantuan Layanan Biaya Pembebasan Biaya Berkara Yang Kemudian Surat Penetapan Ketua Ini Sebagai Dasar Panitra Sekretaris Sebagai Kuasa Pengguna Karat Itu Untuk Memluarkan Surat Keputusan Bahwa Biaya Berkara Kepada Yang Bersak Ketua Diberbankan Kepada Pengadilan Agama Ketua Mengabulkan Maka Pengabulan Itu Penetapan Yang Disampaikan Kepada Panitra Selaku Kuasa Pengguna Negara Nanti Akan Mengeluarkan Surat Keputusan Bahwa Biaya Berkara Kepada Pengohon Sebesar Ditentukan Dalam Surat Keputusan Itu Dibebankan Kepada Negara Kemudian Memeritahkan Kepada Bendara Penguaran Untuk Mengeluarkan Umumah Sesuai Dengan Surat Keputusan Panitra Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Untuk Diserahkan Kepada Kasir Kemudian Kasir Akan Menerima Uang Itu Secara Gunai Kemudian Kuitansinya Akan Diberikan Kepada Bendara Penguaran Kemudian Kasir Akan Membukukan Sesuai Dengan Pulau Bidang Akan Dibukukan Di Buku Jurnal Sebagai Tambahan Biaya Panjar Tambahan Panjar Dari Perkara Kemudian Jukar Akan Dibukukan Di Buku Indok Dan Dan Proses Berikutnya Akan Dilalui Sama Seperti Membukukan Biaya Yang Dibukarkan Kepada Nyaklus Sampungan Kecuali Ada Beberapa Poin Yang Memang Tidak Dapat Ditulis Dalam Buku Jurnal Tetapi Dalam Buku Jurnal Dan Buku Indok Ditulis Yaitu Biaya Pendakaran Matray Dan Ketiga Komponen Ini Dalam Buku Jurnal Dan Buku Indok Tidak Ditulis Berapa Besarnya Tetapi Ditulis Dengan Nilai Nihil Kita Tahu Bahwa Di Dalam Jurnal Yang Ditulis Pertama Kali Adalah Biaya Pendakaran Karena Ini Tidak Ada Biaya Pendakaran Maka Biaya Pendakarannya Udah Ditulis Dengan Demikian Juga Dengan Redaksi Maaf Bukan Madray Redaksi Kemudian Dengan Leges Itu Ditulis Dengan Nilai Nihil Dikan Dikan Sekarang Warga Berat Dan Agama Yang Berbahagia Jadi Kalau kita Perhatikan Ada Proses Yang Sangat Berbeda Dasar Kalau Di Dalam Sema Nomor 10 Tahun 2010 Proses Produk Masih Hampir Mengikuti Apa Yang Diatur Di Dalam IR Yaitu Dipriksa Oleh Ketua Majlis Kemudian Akan Diputus Apakah Permurutan Produk Itu Dikabulkan Atau Tidak Tetapi Di Dalam Perma Nomor Satu Tahun 2014 Ini Tidak Lagi Dipriksa Oleh Majlis Tidak Dipriksa Oleh Majlis Tentang Miskin Yang Mengabulkan Miskin Itu Adalah Cukup Ketua Pengadilan Berdasarkan Bukti Yang Ada Berdasarkan Pertimbangan Panitra Dan Sekretaris Dengan Bukti Yang Ada Ketua Pengadilan Dapat Mengabulkan Atau Menolak Permumunan Untuk Berperkara Secara Cuma Itu Hal Yang Sangat Mudah Sehingga Mudah Dengan Demiknya Proses Terlebih Mudah Dibandingkan Dengan Proses Yang Diatur Di Dalam Sema Nomor 10 Tahun 2010 Atau Di Dalam ADR Cukup Ditentukan Diputuskan Dari Ketua Pengadilan Agama Berdasarkan Bukti Yang Ada Setelah Itu Dikabulkan Maka Sekali Lagi Proses Lebih Lanjut Itu Sesuai Dengan Pola Bintamin Kita Lalui Proses Administrasi Yang Diatur Di Dalam Buku Dua Atau Di Dalam Pola Bidamin Kita Lalui Sesuai Dengan Atur Adat Kemudian Timbul Permasalahan Bagaimana Jumlah Yang Akan Dipebankan Kepada Dipai Itu Sebesar Berapa Ini Sudah Kita Atur Nanti Di Dalam Jumnis Kita Sudah Mabat Jumnis Sebentar Lagi Akan Kita Berjaga Bahwa Jumlah Anggaran Yang Gantuan Layanan Pebebasan Biaya Perkara Yang Akan Dipebankan Kepada Pemohon Ini Sudah Kita Atur Kalau Itu Perkara Budata Besarnya Yaitu Satu Kali Panggilan Pemuda Satu Kali Panggilan Terbuka Biaya Proses Dan Biaya Matre Jadi Satu Kali Panggilan Pemuda Satu Kali Panggilan Terbuka Biaya Proses Kemudian Biaya Matre Katakanlah Sekarang Satu Kali Panggilan Itu Radus 50 Kemudian Biaya Proses 50 Berarti Yang akan Diberikan Bantuan Untuk Negara Melalui Jipa Pengadilan Kepada Yang Persangkutan Kepada Penggugat Adalah Satu Kali Panggilan Penggugat 50 Satu Kali Panggilan Terbuka 50 Biaya Proses 50 150 Ditambah Materi 6000 Berarti Jumlahnya 156 Ini Untuk Bugata Tetapi Kalau Ini Untuk Perkara Permohonan Ceretala Maka Biaya Yang Bisa Diberikan Kepada Pemohon Itu Adalah Ceretala Itu Adalah Jual Kali Panggilan Pemohon Jual Kali Panggilan Termohon Biaya Proses Dan Biaya Materi Kenapa Dua Kali Karena Adalah Yang Satu Kali Mesti Kita Memanggil Kuntus Yang Pertama Masing-masing Pemohon Dan Termohon Kemudian Yang Kedua Pasti Juga Akan Memanggil Kepada Masing-masing Pemohon Dan Termohon Yaitu Pada Saat Melakukan Kekernal Sehingga Kalau Itu Permohon Teretala Maka Biaya Yang Diberikan Bantuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ini adalah Andai kata Radiusnya Itu adalah Rp50.000 Dua Kali Panggilan Pemohon Berarti Rp100.000 Dua Kali Panggilan Termohon Berarti Rp100.000 Berarti Ada Rp200.000 Kemudian Rp50.000 Biaya Proses Ditambah Rp6.000 Biaya Materi Berarti Ada Rp256.000 Diberikan Kepada Memohon Berdasarkan Izin Atau Berdasarkan Keputusan Manitra Sekretaris Selaku Kuasa Uang Ini Diberikan Oleh Bendara Pengeluaran Kepada Kasir Secara Kunaik Kemudian Nanti Kasir Akan Menerima Dengan Kuitansi Dan Membukukan Di dalam Buku Jumlah Dan Buku Hidup Keuangan Perkara Ini Selanjutnya Diproses Sesuai dengan Aturan Aturan Yang ada Dalam Pemukukan Perkara Kemudian Andai kata Ternyata Pada Panggilan Pertama Untuk Contohnya Perkara Buka Buka Salah Salah Satu Tidak Datang Terbuka Tidak Datang Kemudian Perlu Dipanggil Kembali Maka Ini Panetra Atau Panetra Sekretaris Yang Kuasa Pengguna Anggaran Harus Menambah Lagi Berdasarkan Perintah Dari Ketua Majelis Atau Berdasarkan Dari Instrumen Yang Dibuat Oleh Kasir Yang Disampaikan Kepada Panetra Sekretaris Untuk Minta Tambahan Biaya Sesuai Dengan Satu Kali Panggilan Lagi Karena Kemudian Dikeluarkan Sebesar Yang Diminta Kalau Itu Ternyata Pengguna Datang Terbuka Tidak Datang Berarti Yang Ditambah Satu Kali Panggilan Tetapi Upamanya Pada Saat Itu Pengguna Datang Terbuka Tidak Datang Maka Tambahan Yang Diminta Kepada Panetra Sekretaris Berdasarkan Instrumen Dari Ketua Masjid Atau Dari Kasir Itu Adalah Satu Kali Untuk Panggilan Pemuka Satu Kali Panggilan Terbuka Kalau Panggilan Satu Kali Panggilan 50 Berarti Dua Kali Panggilan Untuk Buka Dan Terbuka Berarti Itu Kemudian Panetra Mengeluarkan Surat Kembali Surat Keputusan Kembali Memerintahkan Kepada Bandara Pengeluaran Untuk Mengeluarkan Dia Dan Menyerahkan Kepada Kasir Sebagai Tambahan Itu Terus Perhitung Nanti Uangnya Kurang Lagi Kenapa Dibuat Seperti itu Karena Kita Menghindari Supaya Tidak Ada Sisa Biaya Yang Sudah Dikuarkan Dari Bandara Pengeluaran Kemudian Dipindahkan Kepada Kasir Tetapi Ternyata Terdapat Sisa Yang Tidak Bisa Dikunakan Dan Tidak Bisa Dimanfaatkan Tetapi Itu Menjadi Sisa Yang Harus Dipertanggung Dan Kembalikan Seperti Itu Karena Kita Atur Permohonan Ini Pertahap Nah Kalau Ternyata Nanti Umpamanya Karena Proses Ini Lama Kemudian Di Tengah Perjalanan Perkara Ini Biayanya Habis Dan Dipah Pengadilan Juga Habis Jadi Perkara Yang Belum Selesai Masih Minta Tambah Biar Perkara Tetapi Ternyata Dipah Sudah Habis Nah Maka Dalam Hal Seperti Ini Proses Berikutnya Diproses Yaitu Dengan Prodiu Purni Prodiu Biasa Perkara Pembebasan Perkara Cuma Tetapi Tidak Lagi Dibutuhkan Putusan Selah Oleh Kepala Masih Apa Yang Sudah Jalan Diteruskan Dengan Pemiksaan Secara Prodiu Biasa Tidak Ada Bantuan Karena Dipah Sudah Habis Atau Juga Tidak Perlu Ada Putusan Selah Supaya Diperiksa Pemiskinannya Tidak Perlu Tetapi Diteruskan Dengan Proses Biasa Seperti Perkara Miskin Tanpa Lebih Dahulu Diputus Selah Masih Berlaku Juga Demikian Diteruskan Mempermudah Kita Dalam Proses Beracara Ini Shingga Bukan Bukan Diteruskan Memberikan Layanan Terbaik Untuk Bukan Bukan Sekarang Karena Waktu Demikian Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Bukan Ini Bisa Bermanfaat Dan Insya Allah Kita Bertemu Dalam Kesempatan Yang Agak Datang Bagaimana Layanan Pemimpasan Biaya Perkara Dalam Tingkat Banding Dan tingkat tekan dalam hal kompon tidak maku untuk bayar terima kasih dan sampai berjumpa kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol selamat menikmati